Udah ada sama sekali. Udah ada. Pak tangga panter kait koalisi yang pecah, Pak. Urusannya Ketua-Ketua Partai, urusannya Partai. Bukan urusannya Presiden. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, angkat bicara soal merapatnya PKB ke Koalisi Anies Baswedan. Jokowi mengatakan hal itu bukanlah urusan dirinya sebagai Presiden, bukan urusan Presiden, kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Jokowi menjawab pertanyaan soal Koalisi Pilpres 2024 yang mulai pecah, Jokowi mengatakan persoalan Koalisi Pilpres 2024 merupakan urusan partai politik. Dia menegaskan hal itu bukan urusannya, urusannya Ketua-Ketua Partai. Urusan partai, ujarnya, sebelumnya, secara mengejutkan muncul duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Duet Anies Cak Imin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjin Demokrat Teku Riefki Harsha mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum Nasdem Suryapalo. Dengan duet tersebut, Demokrat pun merasa dihianati lantaran mulanya Anies, melamar, Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk menjadi cawapres. Kini mereka pun tengah menentukan langkah selanjutnya pada Pilpres 2024. Sementara itu, PKB, yang masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo Subianto, menegaskan menyambut baik tawaran Nasdem untuk ketumnya, Cak Imin, menjadi cawapres Anies. PKB pun akan memfinalisasi keputusannya terkait arah dukungan partainya hari ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya Ketua-kutua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Terima kasih, Pak. Terima kasih.